Intro Halo guys, selamat datang kembali dengan TheKicksGaming Indonesia Channel Alright guys, di video kali ini gue bakal nyobain Gladiator Ticket dan 1 Red Moonlight Nah, ini bagi kalian yang belum tau sebenernya itu untuk apa sih fungsinya gue akan jelasin nanti guys di video ini tapi bagi kalian yang udah tau kalian bisa bantu jawab di section comment guys tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe to TheKicksGaming Indonesia dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya guys agar kalian tau video-video yang di upload ke depannya di channel ini guys Oke guys, pertama kita akan ngebahas dari Gladiator Ticket ya ini ada Gladiator Ticket lalu ada 1 Red Moonlight ya Nah, 1 Gladiator Ticket ini tuh kalian bisa dapetin dari Bakhan guys kalian bisa dapetin dari Bakhan disana ada change untuk mendapatkan Gladiator Ticket apabila itu lawannya nanti tuh yang terakhirnya tuh Lord Sniffer nah itu berkemungkinan mendapatkan Gladiator Ticket tapi selain itu, gue gak tau dapetnya dari mana ya yang gue tau cuma dari Bakhan Gladiator Ticketnya itu dropnya dari Lord Sniffer tapi pernah ada yang bilang katanya bisa dapet atau drop itu dari Dance Ball atau yang joget-joget di Guild tuh itu katanya bisa drop disana cuman gue belum pernah dapet ya nah, terus selanjutnya dari Red Moonlight nah Red Moonlight ini kalian dapetin ya hasil dari Fuse guys kalau gue karena ini baru pertama kali juga gue akhirnya bisa nge-summon Red Moonlight itu kayak biasa di poin ada namanya Purple Moonlight nah ini kalian summon aja terus di Guild Hall biar nanti ada chance drop yang warna kuning nanti kalau udah dapet yang warna kuning kalian kumpulin lagi dia tuh ada chance buat drop yang warna merah jadi kalian startnya dari Purple Moonlight kalau mau yang gratis karena kondisi Guild lagi sepi ya ada Ruins Duel mereka lagi beraktifitas dengan squadnya masing-masing jadi disini gue summon sendirian aja deh guys gue gak enak juga mau minta bantuan ke mereka soalnya mereka juga lagi ada eventnya ya jadi disini gue summon aja sendirian oke lawan Fire Worldlight Captain dan oke ada ada siapa tuh ada Fax Knight oke dia mau nge- dia tau-tau nge-hit ya anggap aja dia mau ngebantuin ya guys ya oke disini kita akan coba lawan oke dan ya cukup tebal ya kalau dihajar sendirian ya kalau bisa kalian bikin team aja deh bikin party ya jangan sendirian kayak gue gini nih oke guys ini udah setengah jalan ya lama banget guys cuma berdua doang nih sama si Fax Knight Fax Knight atau apalah namanya ya aduh kalau gak ada dia nih gue mau sampai kapan kali ya nge-hitin di boss ya satu oke guys ini udah tinggal sedikit apakah kita akan mendapatkan drop emblem yang bagus dari sini yuk sedikit lagi dan satu skill mati yeay ini kita dapet apa rank 4 emblem guys disitu tadi tuh dapetnya rank 4 emblem doang ya yaitu ini damage to boss 3% dan attack to monster 396 ya ternyata kita gak dapet legendari attribute guys cuman ya itu dia dari apa ya red moon light ya dapetnya ada rank 4 emblem guys nah untuk gladiator ticket sendiri guys kalau misalkan kalian udah punya dan dapet nih di level-level kecil atau BR kalian masih kecil gue saranin untuk disimpan aja dulu guys tahan ini gue juga dapetin 6 ini udah sekitar 2 mingguan itu baru dapet 6 nih nah mendingan kalian simpan sampai BR kalian itu udah cukup tinggi baru kalian mainin karena semakin tinggi tingkatan stage nya akan semakin susah guys jadi mendingan kalian simpan biar dapet poin penilaiannya bagus dan kalian bisa mendapatkan tropi yang maksimal guys karena hadiahnya guys itu lumayan banget guys yaitu reward nya adalah kalian bisa mendapatkan spiral gift yang cukup banyak guys jadi mendingan kalian simpan aja sampai BR kalian cukup nah ini langsung aja guys gue baru sampai di version 2 ya jadi kita akan lanjutin lagi ini sebanyak 6 kali guys ya oke 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 langsung penilaiannya gimana waduh remain high HP gue guys berkurang 396 oke dan ini pilih aja 1 ya udah pasti golden chest ini kita ambil 2 oke dapet kartu 1 lagi summer juice oke langsung kita exit nah disini gue dapet apa oke gue dapet 1 tropi guys disini ya nice dan sekarang kita kebuka yang silver 1 oke ini earn 4 tropis udah udah dapet nih 4 tropis terus gimana sign contract i swear press your finger oke kita udah tanda tangan contract ya guys terupaya ada tanda tangan contract pas ngebuka wah ini lawan apa ini dust executioner namanya ribet banget kita liat dulu ya apakah nah gue bisa dengan build skill seperti ini nih soalnya kan ada penghitungan HP juga tuh oh ini ini apa ini ada lingkar bahasanya wih waduh oke oh itu kayaknya harus digiring ke situ ya guys ya tadi pas diinjek sama si beruangnya langsung ilang tuh tadi pas diinjek sama gue enggak ilang dia oke ini berarti harus dibawa lagi ya ke sini ya oke ini kita bawa come on come on oke nice uh apa itu area coba kita tahan dulu waduh damage-nya sakit guys rupanya kita tahan dulu oke dia muncul lagi guys disini come 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 berarti ini harusnya gue pake berarti gue harusnya pake ini sih guys apa namanya pake protection of light biar dapet apa namanya steal HP kalo pake lompat sebenernya sayang sih soalnya darah gue gak bakal ketutup guys ini penilaian gue kemungkinan agak jelek di HP nih guys soalnya HPnya gak penuh oke langsung aja dapet berapa penilaian gue empat tuh kan 313 guys ini jelek banget sih gue gak tau deh dapet berapa tropi ini kita buka aja oh udah udah oke kita exit kita liat dapet berapa tropi nih guys ya gara-gara tadi HPnya cuman 313 oh 2 tropi guys oke kalo udah 2 tropi berarti aman ya setau gue sih maksimal itu cuman 2 tropi guys yang bisa didapetin berarti ini udah aman ya atau kita akan coba ya kalo gue ganti ke protection of light oke ini gue udah pake build yang protection of light nih guys kita liat ya apakah tropinya bisa nambah kalo gue memiliki skor yang lebih tinggi ayo sini come come hey kurang kurang woy geser nah gitu dong ini bener-bener nih bos nih kita pake perubahan aja ya kalo perubahan kan damage-nya lebih gede dan ini keluar lagi dong kita harus ngasih ini harus nge-gearing ke trap-nya ini loh oke nice dia langsung keinjak kita pake perubahan aja nih soalnya perubahan tuh damage-nya lebih sakit sih walaupun kita juga harus nge-buff juga jangan lupa nge-buff oke iya iya nice nah ini kita isi darah dulu biar gak berkurang darahnya oke geser itu jangan bilang beruangnya nyangkut oke beruangnya gak nyangkut nice nice kita harusnya dapet poin disini penuh ya poin penuh nih guys seharusnya kita dapet disini ya kita liat ya dapet poin berapa 400 400 400 dan 696 lebih tinggi dari poin yang sebelumnya guys jadi kita liat dapet berapa tropi ya ini kita ambil tuh kita bisa dapet 3 kali tuh oke kita liat apakah 3 tropi yang kita dapet atau maksimal hanya 2 oke guys ternyata maksimal hanya 2 doang ya jadi mau kayak gimana pun poinnya kalau udah sampai mencapai kalau sudah mencapai 2 tropi dia gak bakal lebih guys kalau bisa berarti kalian harus dapet 2 tropi sih sayang banget loh gak 2 tropi ya karena dapetin si apa namanya ya dapetin si gladiator ticketnya aja itu udah susah banget guys buat dapetin si gladiator ticket ya gak usah gladiator ticket deh buat lawan si lord sniffer aja ya buat ngeluarin lord sniffer di bakhan aja itu lumayan sulit loh guys chancenya kecil juga gitu kadang keluarnya sniffer yang biasa aja kan oke ini gue harus bawa lagi come 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 wui slow banget gue kena serangan dari si ini nya beruangnya kayaknya nah dia langsung tertidur dia ya kena trap oke habis ini berarti harus bawa padnya ke sebelah sini oke come 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 jangan ngebut loh jangan ngebut jalan aja dia ngebut dong oh tapi tapi keinjek trapnya oke ini kita heal dulu oke kalau udah penuh nice dan kita lihat ya guys disini gue dapet berapa yang bisa kita ambil oke guys gue bisa ngeclaim 1 2 3 nih 125 terus bisa 150 dan ada 175 tuh guys gue bisa dapet langsung 3 kali claim dengan gue nahan tadi di bronze 2 menuju ke silver 1 ya tadi ngelayarin silver 1 dan langsung nambah jadi berapa tuh 655 tadi sebelumnya tuh ada 200 guys kok gak salah ya spiral gift gue tuh buat dapetin spiral gift secara cepat ya gladiator ticket guys jadi kalian mainin gladiator ticket tapi inget maininnya pas BR kalian sudah mencukupi karena kalian lihat sendiri tuh silver 2 dengan BR gue yang segini P attack gue segini itu masih belum kelar ya atau mungkin ada trik-triknya tertentu yang bisa ngelarin dengan cepat kalian juga bisa tulis aja di section comment guys ya kalau kalian suka dengan video kali ini jangan lupa di like comment and subscribe see you next video bye 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 Terima kasih telah menonton!